Pertama terkait dengan puncak harus balik hari ini bagaimana? Hari ini tanggal 1 Januari 2024 menurut pantauan data kami pagi hari ini untuk tanggal 1 Januari 2024 ada sekitar 42 ribu sekian untuk penumpang datang dari kota lain menuju daerah operasional 1 Jakarta. Artinya jika kami ambil data secara keseluruhan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 besok itu puncak tertingginya atau volume tertingginya ada di hari ini. Besok sudah 41, sekarang ini sudah 42 ribu sekian. Untuk okupansinya tidak 100% okupansinya kalau dari kapasitas yang kami sediakan itu ada sekitar 74%. Jadi yang di kapasitas hari ini tersedia itu 43.100 untuk jumlah yang terjual sebanyak 32.882. Ini untuk keperangkatan ya. Kalau untuk kedatangan tadi sudah saya sampaikan ya. Pak, artinya untuk kedatangan sendiri sebetulnya tiketnya masih tersedia atau angka ini masih bisa bertambah? Kalau untuk kedatangan itu memang dari daerah operasional 1 Jakarta memang untuk puncak tertingginya hari ini. Tapi untuk keperangkatan memang masih tersedia tiket untuk penjualan sampai dengan tanggal 7 besok. Kira-kira masih tersedia di atas 60% lebih. Kalau kedatangan Pak untuk hari ini? Kalau kedatangan dari jawab lain yang boleh kedatanya ya. Tapi lebih banyak kedatangan yang tiba di sini ya? Untuk hari ini dan sampai dengan tanggal 7 kedatangan mendominasi jumlah kolomenya memang cukup banyak. Untuk itu kami juga antisipasi baik kedatangan maupun keperangkatan. Karena ini kan masih dalam kategori masa anggutan Natal 2023 dan tahun 2021. Di mana telah ditetapkan mulai dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7. Artinya kami tetap melakukan pusko sampai dengan tanggal 7. Meski besok adik-adik yang siswa-siswa mulai masuk sekolah ya. Tapi kami tetap pada para petugas yang ada kami telah melibatkan untuk tenaga pengamanan sebanyak 662. Termasuk di dalamnya ada Polsus Kereta Afi. Kemudian ada tenaga BKO TNI Polri dan kami juga dibantu petugas-petugas PKD Atas Kuriti. Selanjutnya kami ada tenaga-tenaga dari kantor daerah operasi 1 dan PT Kretapi Pusat. Mereka disebar semua ke wilayah daerah operasi. Tujuhannya adalah untuk membantu, mensukseskan, melancarkan operasional masa anggutan Natal 2023-2024. Tujuhannya adalah untuk membantu, mensukseskan, melancarkan operasi 1 dan PT Kretapi Pusat. Jangan lupa subscribe ya!